Persaingan antara Realme dan Xiaomi memang tidak ada habisnya. Setelah beberapa hari yang lalu, Xiaomi secara resmi meluncurkan Redmi Note 8 Pro. Seakan tak mau kalah, kini tepat pada tanggal 23 Oktober 2019, Realme meluncurkan produk terbarunya, yakni Realme XT. Kehadiran kedua smartphone ini memang seringkali memancing perdebatan publik, bahkan sejak keduanya belum dirilis secara resmi di Indonesia. Apakah Realme XT akan sukses merebut tahta Redmi Note 8 Pro sebagai calon HP paling laris di kelas harga 3 jutaan? Di video kali ini kami akan mencoba membandingkan spesifikasi fitur dan value yang dimiliki oleh Realme XT dan Redmi Note 8 Pro. Simak video ini lebih lanjut hanya di Gossip Techno. 1. Desain Secara keseluruhan, kedua smartphone ini memiliki elemen desain yang identik, namun tetap terdapat beberapa perbedaan dari keduanya. Realme XT datang dengan dimensi bodi yang lebih ringkas dan bobot yang lebih ringan dibandingkan dengan Redmi Note 8 Pro. Seakan mengejar ketertinggalan dari kompetitornya tersebut, kini Realme XT sudah dibekali dengan Corning Gorilla Glass 5 di bagian layar dan belakang bodi, yang tentu saja akan meningkatkan ketahanan bodi dari goresan. Layout kamera Realme XT terdapat di bagian kiri atas serupa dengan layout kamera milik produk Realme lainnya. Satu hal yang cukup menarik adalah tidak adanya sensor sidik jari di bagian belakang. Yup, Realme memindahkan sensor sidik jari Realme XT ke dalam layar atau yang familiar disebut dengan fingerprint under display. Di bagian depan terdapat layar yang masih menyisakan poni berbentuk tetesan air. Sedangkan Redmi Note 8 Pro hadir dengan dimensi yang sedikit besar dan berat dibandingkan Realme XT. Di bagian belakang terdapat juga material kaca yang sudah mengadaptasi teknologi Corning Gorilla Glass 5 dengan warna gradasi yang mungkin untuk saat ini sudah cukup mainstream. Seperti layaknya Pocophone F1, layout kamera Redmi Note 8 Pro terletak di bagian tengah bodi. Di bagian depan terdapat layar yang masih menyisakan poni berbentuk tetesan air dan ukuran dagu yang cukup tipis. Dengan berpindahnya fingerprint dari belakang ke bagian dalam layar, yang tentu saja akan membuat tampilan smartphone lebih futuristik, kami menilai Realme XT memiliki desain yang lebih unggul dibandingkan dengan Redmi Note 8 Pro. 2. Layar Realme XT dibekali dengan layar Super AMOLED berukuran 6,4 inci Full HD Plus 1080 x 2340 pixel dengan kerapatan pixel mencapai 403 ppi density yang sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Sedangkan Redmi Note 8 Pro dibekali dengan layar IPS LCD berukuran 6,5 inci Full HD Plus 1080 x 2340 pixel dengan kerapatan mencapai 395 ppi density yang sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Kehadiran layar Super AMOLED di Realme XT memberikan dampak yang tidak bisa dianggap remeh dalam banyak hal, seperti contohnya penghematan daya dan tampilan yang lebih memanjakan mata. Untuk urusan layar, kami menilai Realme XT lebih unggul dibandingkan dengan Redmi Note 8 Pro. 3. Catu Daya Realme XT memiliki baterai dengan kapasitas mencapai 4000 mAh yang sudah terkoneksi dengan USB Type-C. Tak lupa tersemat juga fitur VOOC Flash Charge 3.0 yang mendukung daya hingga 20W. Sedangkan Redmi Note 8 Pro memiliki kapasitas baterai berukuran 4500 mAh yang sudah terkoneksi dengan USB Type-C. Smartphone ini juga sudah didukung dengan teknologi fast charging dengan daya mencapai 18W. Jika hanya berbicara soal kapasitas baterai, tentu Redmi Note 8 Pro jelas lebih unggul. Namun dengan digunakannya layar Super AMOLED yang bisa menghemat daya dan hadirnya fitur VOOC Flash Charge, kami menilai Realme XT lebih layak memenangkan persaingan di sektor ini. 4. Prosesor Pertarungan di sektor prosesor menjadi bagian paling menarik dari kedua smartphone ini. Realme XT diperkuat menggunakan chipset milik Qualcomm yakni Snapdragon 712 Artificial Intelligence Engine yang dipadukan dengan pengolah grafis Adreno 616. Chipset ini dibangun di atas fabrikasi 10nm yang secara teori seharusnya bisa menghemat daya dibandingkan dengan chipset dengan ukuran fabrikasi yang lebih besar. Skor AnTuTu yang dihasilkan Snapdragon 712 Artificial Intelligence Engine dalam Realme XT bisa mencapai 180 ribuan dengan detail skor CPU mencapai 68 ribuan dan skor GPU mencapai 55 ribuan. Sedangkan Redmi Note 8 Pro dibekali chipset terbaru besutan Mediatek yakni Helio G90T yang dipadukan dengan pengolah grafis Mali G76MC4. Chipset ini dibangun di atas fabrikasi 12nm. Mediatek mengklaim bahwa prosesor ini sengaja diciptakan untuk kebutuhan gaming. Dan benar saja, angka yang ditunjukkan aplikasi benchmarking AnTuTu pun cukup membuat kami terkejut. Helio G90T bisa menghasilkan skor AnTuTu mencapai 282 ribu, dengan detail skor CPU mencapai 96 ribuan dan skor GPU mencapai 79 ribuan. Skor CPU ini bahkan melebihi prosesor flagship Qualcomm di tahun lalu yakni Snapdragon 845. 5. Mengacu pada hasil benchmarking AnTuTu untuk urusan dapur pacu Redmi Note 8 Pro menang telak atas Realme XT. 5. Kamera Kedua smartphone ini sama-sama dibekali dengan konfigurasi 4 buah kamera yang sangat identik. Lensa utama kedua smartphone ini sama-sama memiliki resolusi 64MP yang dibekali sensor Samsung Bright GW1. Keduanya juga memiliki lensa sekunder 8MP yang berfungsi sebagai lensa ultrawide, 2MP lensa macro dan 2MP depth sensor. Perbedaan paling mencolok terdapat pada kamera depan. Realme XT dibekali dengan kamera selfie beresolusi 16MP yang diperkuat dengan sensor Sony IMX471. Sedangkan Redmi Note 8 Pro memiliki kamera depan dengan resolusi 20MP. Jika melihat spesifikasi kamera dari kedua smartphone tersebut, di atas kertas kami menilai keduanya setara. Namun kamera sebuah smartphone tidak bisa dinilai hanya dari hardware-nya saja. Software dan selera juga memiliki peran penting untuk menentukan kamera mana yang lebih baik. 6. Memori Realme XT diluncurkan dalam dua varian memori, yakni RAM 4GB dengan ROM 128GB, dan RAM 8GB dengan ROM 128GB. Smartphone ini dibekali dengan triple slot SIM tray yang dapat diperluas hingga 256GB. Sedangkan Redmi Note 8 Pro juga diluncurkan dalam dua varian memori, yakni RAM 6GB dengan ROM 64GB, dan RAM 6GB dengan ROM 128GB. Redmi Note 8 Pro dibekali dengan slot SIM tray hybrid yang dapat diperluas menggunakan microSD hingga 256GB. Kedua smartphone ini memiliki konfigurasi yang berbeda, namun jika dilihat dari kapasitas tertinggi yang ditawarkan, Realme XT lebih unggul dibandingkan dengan Redmi Note 8 Pro. 7. Sistem Operasi Realme XT diluncurkan dengan sistem operasi Android 9 Pie, yang dikemas menggunakan interface ColorOS 6 besutan OPPO. Sedangkan Redmi Note 8 Pro datang dengan sistem operasi Android 9 Pie, yang dikemas menggunakan interface besutan Xiaomi, yakni MIUI 10. Mengacu pada keluhan pengguna soal banyaknya iklan yang terdapat dalam interface MIUI, Dalam hal ini kami menilai Realme XT dengan ColorOS 6 lebih baik dan lebih user-friendly dibandingkan dengan Redmi Note 8 Pro dengan MIUI-nya. 8. Fitur Realme XT memiliki fitur yang tidak dimiliki oleh Redmi Note 8 Pro, yakni sensor sidik jari di dalam layar. Sedangkan Redmi Note 8 Pro juga menawarkan beberapa fitur menarik yang tidak terdapat pada Realme XT. Di antaranya adalah Infrared Blaster, teknologi liquid cooling dan fitur yang paling sering dibicarakan pengguna ketika melihat smartphone papan atas, yakni NFC. Dalam hal ini kami menilai Redmi Note 8 Pro memiliki fitur yang lebih kaya dibandingkan dengan Realme XT. 9. Harga Realme XT varian RAM 4GB dengan ROM 128GB dibanderol seharga Rp 3.799.000. Dan varian RAM 8GB dengan ROM 128GB dibanderol seharga Rp 4.499.000. Sedangkan Redmi Note 8 Pro varian RAM 6GB dengan ROM 64GB dibanderol seharga Rp 2.999.000. Dan varian RAM 6GB dengan ROM 128GB dibanderol seharga Rp 3.399.000. Berdasarkan beberapa sektor yang sudah dibahas, bagi sebuah produk yang diposisikan sebagai rival terberat dari Redmi Note 8 Pro, menurut kami sektor harga menjadi deal breaker terbesar bagi Realme XT. Menurut kami selisih harga yang mencapai Rp 800.000.000 hingga Rp 1.000.000.000 antara Realme XT dan Redmi Note 8 Pro tidak sebanding dengan kelebihan yang ditawarkan. Terlebih lagi, dengan harga yang jauh lebih murah, Redmi Note 8 Pro mampu menawarkan fitur dan performa yang lebih menggiurkan dibanding dengan Realme XT. Jika melihat karakter dari konsumen smartphone di Indonesia, isu soal harga menjadi hal paling penting dalam keputusan membeli sebuah smartphone. Jadi dalam versi sekali ini, kami dapat menarik kesimpulan bahwa Redmi Note 8 Pro lebih unggul dibandingkan dengan Realme XT. Namun, yang perlu diwaspadai adalah tren negatif yang sering kali terjadi dalam penjualan produk Redmi, yakni goib, atau susah didapatkan di pasaran dengan harga resmi. Jika Redmi Note 8 Pro kembali goib, tentu saja Realme XT bisa menjadi salah satu alternatif menarik di kelas harganya. Itulah video perbandingan Realme XT versus Redmi Note 8 Pro versi Gossip Techno. Jika ada teman-teman yang ingin request 2 ponsel untuk dibandingkan dengan format seperti ini, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti update gossip dan berita terbaru seputar teknologi. Salam Gossip Techno! Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk menonton!